When they're down, when they are tested, they find a way to it. Entah keberuntungan dari mana yang didapat oleh penyerang berkebangsaan Cameroon, Eric Maxim Copomoting. Jelang penutupan jendela transfer musim panas 2020, jagad sepak bola dikejutkan dengan transfer aneh yang melibatkan Copomoting dengan Bayern Munchen. Berbicara soal Copomoting, kalian pasti masih ingat bahwa ia juga pernah bermain bersama raksasa Liga Perancis, PSG. Ajaibnya, ia berhasil membantu PSG untuk menembus final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Status Copomoting sebelum bermain bersama PSG lah yang jadi pertanyaan. Pasalnya, Copomoting datang ke Paris dengan status pemain gagal di Liga Inggris. Lantas, apa yang membuat klub-klub besar seperti PSG dan Bayern kepikiran untuk mendatangkan Copomoting? Semua berawal pada musim 2017-2018. Pelatih Stoke City kala itu, Mark Hugus, membujuk Copomoting untuk bermain di Liga Inggris. Dengan segudang pengalamannya di Bundesliga, Copomoting menghadapi ekspektasi fans yang cukup tinggi. Ia tercatat memiliki CV yang cukup bagus di Bundesliga. Copomoting pernah bermain sembilan musim di Jerman dengan membela klub-klub seperti FC Nürnberg, Hamburg SV, Mainz, dan Schalke. Pada musim pertamanya di Liga Inggris, Copomoting langsung menghadapi masa-masa sulit sebagai seorang striker. Ia hanya mencetak lima gol dari 30 pertandingan yang sudah ia mainkan bersama Stoke City. Sialnya, di akhir musim, Stoke kalah 1-2 oleh Crystal Palace, yang mana kekalahan tersebut membuat Stoke City terdegradasi ke divisi Championship setelah 10 musim mengarungi Premier League. Di laga penentuan tersebut, Copomoting malah tak bermain lantaran sedang mengalami cedera. Akhirnya, Copomoting pun dianggap sebagai pemain debutan yang gagal, karena ia gagal menyelamatkan The Potters dari jurang degradasi. Banyak di antara penggemar sepak bola yang mengira ini adalah momen penurunan karirnya. Namun, siapa sanggah Copomoting justru direkrut oleh raksasa Liga Perancis Paris Saint-Germain. Banyak yang terkejut ketika Copomoting direkrut oleh PSG pada musim panas 2018 lalu. Bagaimana tidak, ia hanya berstatus sebagai striker Stoke City yang gagal. Bahkan, Peter Crouch, mantan rekan Copomoting di Stoke City juga tak habis fikir dengan transfer tersebut. Ia bahkan sempat berceloteh bahwa mungkin Copomoting memiliki agen yang sangat-sangat bagus, sehingga ia bisa masuk ke radar transfer PSG. Ditambah lagi, ia gagal membuat Stoke bertahan di Liga Inggris. Secara tidak langsung, kontribusinya di Stoke tidak sepadan untuk menjadi pemain depan PSG. Lantas, mengapa PSG tergoda untuk mendatangkan pemain gagal macam Copomoting? Ternyata, PSG punya alasan tersendiri untuk merekrut Copomoting. Saat itu, PSG terancam mendapat sanksi financial fair play lantaran mengeluarkan dana raksasa dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk mendatangkan Neymar pada tahun 2017 dan Kylian Mbappe setahun kemudian. Sehingga cerita, PSG pun akhirnya melakukan manuver unik dengan mendatangkan Copomoting. Selain karena gratis, ia juga masih berusia 29 tahun kala itu. Usia tersebut belum terlalu tua untuk bermain di PSG. Jika dilihat dari CV-nya juga tak terlalu buruk. Ia cukup berpengalaman di sepak bola terutama Liga Jerman. Jadi, menurut pihak PSG, striker asal Kamerun ini setidaknya bisa berguna sebagai striker cadangan. Ia akan menjadi pelapis dari lini depan PSG yang kala itu sudah mewah lantaran diisi pemain seperti Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani, hingga Mauro Icardi. Di musim pertamanya bersama PSG, Copomoting mewujudkan apa yang semua orang takutkan. Di laga kandang melawan Strasbourg? Alih-alih mencetak gol mudah, Copomoting justru menggagalkan peluang emas milik rekan setimnya. Football lovers pasti masih ingat video yang menampilkan Kylian Mbappe terkejut hingga melongo di bangku cadangan PSG. Itulah reaksi ikonik Mbappe yang tak habis pikir melihat aksi konyol dari Eric Maxim Copomoting. Pemain berusia 33 tahun itu sebenarnya berhasil mencetak gol cepat untuk membuka keunggulan PSG atas Strasbourg. Namun, ketika memasuki pertengahan babak pertama, tendangan Christopher N. Kunku yang kala itu sudah melewati keeper lawan dan bergerak menuju gawang yang kosong malah digagalkan oleh Copomoting. Meski terkadang Copomoting kerap melakukan aksi-aksi di luar nalar, tapi ia mampu tampil terengginas ketika diturunkan dari bangku cadangan. Apalagi saat laga kontra Atalanta di perempat final Liga Champions musim 2019-2020. Copomoting benar-benar menjadi pemain yang tepat di waktu yang tepat. Supporter PSG pun wajib sungkem sama Lord yang satu ini atas gol krusialnya ke gawang Atalanta. Masuk sebagai pemain pengganti, Copomoting mencetak gol kemenangan Le Parisien. Ia mencetak gol penting tersebut pada masa injury time. Berkat golnya itu, PSG lolos ke semifinal dan berhasil mencapai final Liga Champions untuk pertama kali sepanjang sejarah klub. Namun, sayangnya, PSG gagal membawa pulang si kuping besar ke Paris. Mereka takluk 1-0 dari Bayern München di Partai Puncak. Bersama PSG, dengan memiliki tinggi badan yang bagus, skill olah bola yang lumayan dan bisa mengisi segala pos penyerangan, Copomoting berhasil membangun reputasi sebagai pemain yang memiliki paket lengkap, meski hanya berstatus sebagai seorang striker pelapis. Dua musimnya di PSG bukan tanpa hasil. Copomoting berhasil merengkuh dua gelar Liga Perancis, satu piala Perancis, satu piala Liga, dan satu piala Super Perancis. Belum genap dua bulan dari laga final Liga Champions musim 2019-2020 itu, tiba-tiba Bayern München yang mengalahkan mereka di final, berniat untuk mengontrak Copomoting dengan durasi kontrak satu tahun. Saat itu, Bayern hanya menawarkan posisi sebagai pelapis dari Robert Lewandowski. Mungkin München kepincut dengan performa Copomoting di fase gugur Liga Champions musim sebelumnya. Keserbabisaan Copomoting untuk mengisi setiap pos lini serang, membuat raksasa Liga Jerman tersebut yakin bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk menjadi pelapis Lewandowski. Jika berhasil mendapatkan striker serbabisa, namun dengan biaya gratis, tentu ini adalah bisnis yang menguntungkan untuk Bayern. Akhirnya, pada awal musim 2020-2021 lalu ia mudik ke Bundesliga bersama Bayern München. Tak berharap banyak karena cuma diberi kontrak selama satu musim, kontraknya malah diperpanjang. Lantaran kontribusinya cukup meyakinkan. Di musim pertamanya saja, ia sudah membantu debat varian untuk meraih trofi Liga, trofi Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Jerman. Copomoting merasa nyaman di Bayern berkat suasana kekeluargaan di klub cukup hangat. Secara umum, ia tak kesulitan untuk membaur dengan tim, terutama karena memang ia lahir dan besar di Jerman. Kenyamanan itu tentu bagus untuk sekelas pemain cadangan seperti Copomoting. Jika keberuntungan kembali memihak padanya, sepertinya ia akan terus mengangkat trofi bila masih berseragam FC Hollywood. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!